Intro Hai Sobat BKKBN, kembali lagi di Muda beropini tentunya bersama aku Nina Hari ini tentunya luar biasa sekali karena tema yang satu ini adalah tema yang luar biasa untuk kamu yang berjiwa muda Tema kali ini adalah mengenai berkarya di usia muda Nah narasumber yang saat ini aku undang tentunya beliau lahir di Wonosobo Salah satu warga Wonosobo ini ternyata memiliki keahlian di information technology sejak SMA Selain itu prestasinya sudah tidak lagi di kancah nasional melainkan sudah ada di kancah internasional Siapakah beliau langsung saja kita sambut inilah dia Tio Pan Hai Mas Tio Pan, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat datang loh di Muda beropini Terima kasih Boleh duduk Mas, silakan Terima kasih Oke, agak gemeteran sedikit sih saya grogi ada orang di depan saya Saat ini yang sudah masuk majalah internasional yaitu majalah Forbes 30 under 30 Betul kah itu? Ya, betul sekali Seorang warga Wonosobo Iya, betul Dan yang penemu website Wonosobo.com Iya, betul sekali Betul sekali Dan saat ini di samping saya Sio yang menemukan Wonosobo.com Kalau kita googling mungkin kalau misalnya pada saat itu Wonosobo ini ya kayak belum terlalu happening banget atau daya tarik wisata gitu? Iya, waktu itu Wonosobo itu kota asal saya Terus Wonosobo adalah kota pariwisata Ya Dimana punya potensi wisata seperti Dieng dan beberapa objek wisata Terus kemudian ya tapi pada waktu itu ketika kalau ngetik di Google Wonosobo ya masih terbatas informasinya That's why ada membuat Wonosobo.com, Kak? Iya, ewonosobo.com Ewonosobo.com Kapan waktu membuat situs Wonosobo.com? Saya membuat situs ewonosobo.com saat itu masih kelas 1 SMA Jadi saya buat dalam rangka untuk ya tadi kita ingin mempromosikan Kabupaten Wonosobo ke Kalayakluas melalui media internet Tapi ini menarik kalau misalnya kita berbicara mengenai wonosobo.com dirimu apa yang memotivasi selain kayak cuma karena belum ada aja Bagi saya pemuda itu pada saat belajar saya kalau misalnya ditangkap SMA saya cuma bisa berpikir Aku berpikirnya paling oke ulangan, kuis, yang penting naik kelas, dapet PTN Iya Kamu sempet-sempetnya, Kak, berpikir untuk membuat website itu? Gak memikirkan pelajarannya Ya itu kan berjalan beriringan ya Kebetulan memang saya memiliki hobi otak-atik IT lah Itu sejak? Itu sejak SMP SMP? SMP itu udah senang Udah senang otak-atik Ya sebelumnya awalnya nge-game terus setelah nge-game kemudian penasaran pengen bikin game seperti apa Terus untuk bikin game ternyata harus belajar IT, akhirnya saya belajar IT Terus akhirnya ya itu Belajar IT-nya otodidak sih waktu itu jadi belajar dari media buku terus kemudian dari internet di worknet Startup apa yang kamu bangun sampai kalau kita denger nama Tiovan adalah salah satu orang terpenting dalam di dunia startup Bahkan mendapatkan penghargaan di majalah Forbes yang itu luar biasa Sebetulnya background story-nya kalau dari awal karir ya startup yang saya bangun itu yang pertama yang Ewonosobo tadi itu Yang di Wonosobo ya yang portal online itu Terus waktu itu juga sempat bikin perusahaan antivirus tapi kemudian saya tutup gitu kan Kenapa ditutup mas? Karena waktu itu susah menemukan talent Di Ewonosobo saat itu susah menemukan talent yang benar-benar ngerti dunia low level programming Untuk membuat antivirus itu Itu di usia SMP? Masih SMP atau SMA? Itu udah SMA Itu masuk ke SMA? SMA Di SMA kamu udah memikirkan itu Kak semuanya? Itu Sampai sedetail itu? Iya waktu itu karena mungkin gak punya pacar jadi punya waktu banyak untuk berinovasi Jadi kalau misalnya untuk orang-orang mungkin generasi muda atau sobat BKKBN yang gak punya pacar Langsung mengalihkan dengan membuat software atau perusahaan ya Harus Itu harus terrencana juga ya Energinya biar positif biar gak galau terus Biar gak galau terus Oke jadi kalau misalnya memulai karir itu berarti dimulai dari SMA betul ya? Kalau karir udah SMA Jadi startup saya yang pertama itu yang Ewonosobo itu kelas 1 Terus kemudian kelas 2 saya bikin perusahaan namanya Vmobo 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 itu software company waktu itu Saya start sendirian terus akhirnya perlahan-lahan berkembang terus kemudian akhirnya punya tim Start up nya salah satunya di bidang bahasa? Betul kalau itu bahaso Itu saya buat ketika saya masih kuliah Itu di kuliah? Itu masih kuliah Jadi bahaso itu awalnya merupakan e-deskripsi E-deskripsi yang saya bikin menjadi sebuah perusahaan Karena sebelum saya kuliah dulu memang awalnya punya keinginan Ketika nanti kuliah Saya ingin bikin skripsi yang akhirnya bisa berguna Artinya tidak hanya hasil skripsi itu cuma ditumpuk di perpustakaan Tetapi kemudian ide skripsinya yang kita buat itu bener-bener bisa di implementasi Dan bisa di apa ya mungkin di running sebagai sebuah ide perusahaan atau apapun itu Dan followersnya sekarang sudah kalau aku cek sudah puluhan ribu ya Wow luar biasa Berarti bahasa tidak hanya bahasa Aku lihat sih ada bahasa Inggris ada Mandarin juga ya Ada bahasa Inggris ada bahasa Mandarin betul Wow seorang Tiovan Kak Tiovan di usia yang pada saat itu masih muda Sekarang juga masih muda Masih muda dong Dan sobat BKKBN tentunya pengen tahu nih Kak Gimana seorang Tiovan, sosok Tiovan ini bisa mengeksplore Pasiennya Tapi bener-bener mendapatkan penghargaan Kalau misalnya pada saat SMA dapat penghargaan dari guru gak? Membuat itu suono sobo itu Iya waktu itu ya banyak responnya sangat positif dan sangat bagus Dan pemerintah setempat bagaimana sikap-sikapnya? Ya responnya sangat mendukung artinya apa yang kita buat itu bener-bener didukung Walaupun sempat ada hal-hal yang ya biasa lah ya namanya kita membangun karir Membangun sesuatu tentu pasti ada tantangan-tantangan di awal kan Tapi waktu itu respon masyarakat Wonosobo terutama terhadap apa yang kita buat itu bener-bener bagus sekali gitu loh Dan itu naik gak indeks kayak para pengunjung atau baik dari wisatawan asing Ataupun wisatawan nasional untuk mengunjungi Wonosobo? Ya dari jadi sejak kita promosikan melalui internet terus kemudian kita juga bikin kegiatan-kegiatan Sejak saat itu mulai banyak apa namanya pariwisata ya Objek-objek wisata di Wonosobo yang mulai kemudian bisa di kenal oleh masyarakat luas Karena kan kita kan hidup ada di era informasi yang terbuka Dimana orang biasanya kalau mau traveling kan pasti googling dulu online kan Nah saat itu masuk di situs kita terus kita promosikan Dan akhirnya mereka jadi tahu terus kemudian Berarti pemerintah mendukung dan indeks kunjungan wisatawan juga menaik Nah tapi dibalik itu semua bagaimana sikap keluarga Pasti dong keluarga bangga gak sih punya sosok anak yang luar biasa Membanggakanlah se Wonosobo pada saat itu ya di SMA ya Nah itu bagaimana apakah keluarga memaksa Tiovan kamu harus belajar gitu kan Atau keluarga sebenarnya gak tahu Tiba-tiba diam-diam tahu karena dari koran Katanya kamu sampai diterbitkan di korannya Itu gimana pak Jadi saya memang apa namanya Ya banyak sih Apa namanya Biasanya kalau saya ingin melakukan sesuatu Memang ya saya lakukan dulu gitu Kalau yang kayak tadi itu Orang tua memang tahu langsung dari koran gitu kan Artinya orang tua gak tahu sama sekali? Dengan yang saya lakukan gak tahu Tapi dia tahu Bentar Sebentar menarik sorry Kenapa kamu gak mau memberikan informasi Atau kasih tahu ke orang tua Mah pak aku bikin website loh Kayak gitu Kenapa? Mungkin susah ngejelasinya ya Karena mungkin mereka juga gak tahu website itu apa saat itu Pada saat itu Boleh tahu orang tua itu pekerjaannya? Tapi orang tua pekerjaannya itu Apa namanya jualan Apa namanya kupat tahu ya makanan Oh iya Jadi punya apa namanya jualan kupat tahu Terus ya itu keseharian orang tua Makanya kemarin dulu Ya tahunya mereka Saya hobi IT mereka tahu Oke Ya anaknya canggih banget ya Saking canggihnya dirimu Mampu membuat suatu website Dan orang tua sebenarnya Responnya gimana? Awalnya kan gak tahu Sangat positif support Setelah ya setelah Jadi ketika saya sering ke warnet pun ya mensupport Saya udah kasih tahu kalau saya sedang belajar IT Jadi orang tua juga support aja sih Artinya Sobat BKKBN biasanya Apakah kalian izin ke orang tua Cukup dengan mau ke warnet main game Atau membuat sesuatu Itu kalau Mas Teofan ini Kak Teofan ini kalau misalnya ke warnet Mau belajar IT Bahkan membuahkan suatu hasil Ya Mengenai berkarya Aku masih kepo banget Soal berkarya di usia muda Dimana dimulai dari SMA Kemudian kuliah Jarang-jarang loh Mahasiswa sekarang Termasuk aku Pada saat mengerjakan skripsi itu Yaudah Ada mayoritas pasti akan berkarya Yang penting gue lulus Bahasanya gitu kan Dirimu sampai sempat-sempatnya membuat startup Sobat BKKBN tuh Pasti aku rasa Terinspirasi lah dengan dirimu yang Dari usia muda Sudah mau berkarya Bahkan orang ke warnet maunya main game Atau sekedar chatting Tadi freelancer ya Berarti kalau sekarang ini Kira-kira Ada sar apa-apa yang akan kamu gali lagi? Sekarang Sedang menyiapkan sesuatu Tapi belum bisa kita share sih Mungkin Sobat BKKBN kali ini Bioleng untuk di-share langsung Mau launching sekarang Karena juga kita belum Apa launching juga kan Jadi Ya sekarang masih Apa namanya Berkiprah Untuk apa namanya Ngembangin Bahaso Terus Terus kemudian jadi Mentor di beberapa Apa namanya Perusahaan Dan sebagainya Oke Mas Tiovan berarti Mas Tiovan berarti kan Merubah dari awal gitu kan Mulai dari awal Dari SMP Sudah kepo dengan information teknologi Kemudian SMA Bahkan sampai sekarang pun Berarti ada tantangan dong Yang Mas Tiovan hadapi? Pastinya Pasti ada tantangan Pasti ada tantangan Tapi aku pengen banget kepo tentang tantangan Kita Tunggu yang satu ini dulu ya Baik Sobat BKKBN Kita akan lanjut lagi Tetap di Muda Braupini Tunggu 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 Tunggu